hai 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 yo Halo semoga semua bertemu lagi dengan saya di channel World Warior Oke jadi video ini kita akan balik lagi buat main game the King Ultraman the King of Legends ya tadi lupa nyebutin nama ini Ultraman nya di depannya Oke jadi seperti biasa tentunya di video ini kali ini kita akan kembali lagi ya untuk unlock karakter dan kita akan review karakternya sama-sama video kali ini ya dan karakter yang akan kita review kali ini adalah karakter Ultraman Mebius ya merupakan salah satu anggota termuda di Ultra Brothers ya Jadi kenapa saya sebut dia anggota termuda karena disini saya nggak masukin Ultraman Zero ya karena Zero kan emang nggak masuk ya saya ingat saya karena dia udah punya tim sendiri ya ke mana ini mebius mebius ini saya dari kumpulin ininya guys siapa tuh namanya ngumpulin hero shard nya gitu ya terus ditukerin ke karakternya kalau untuk karakter SSR ya ini kalian butuh 80 hero piece nya gitu lah ya atau hero shard jadi kita akan naikin langsung levelnya 17 227 28 29 30 Oke kita naikin sampai level 30 guys ya Oh ini kekurangan item jadi kita akan cari dulu itemnya ini ini biar bisa apa namanya di upgrade skillnya guys ya kalau apa skillnya nggak di upgrade nanti ini bakal susah sih oke Hai ke-1 ini bukan beda lagi asem coba sekali udah pernah Oke belum sampai 10 kali ya udah dapet pasang upgrade Oke Oke jok Wah ini ini mesti pakai gabungan ya Oke ini waduh biru ya cari dimana ini ya tak bisa ya oke chapter 6 jadi belum bisa ya sementara untuk mebius kita sudah sampai di inilah ya skill kita naikin juga 18-19-20-21 Oke mantap tinggal pasangin equipment mana dia mebius oke 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 ekipmennya biasa aja sih ini temen hijau kasih ke batu kristal yuh salah-salah oke kita pasangin dua dulu lah ya kristalnya ini kemudian harusnya sih sudah ya kita berangkat lah Oh masih ada satu yang kurang equipment equipment Oh sudahlah ya kita langsung masuk ke dalam modus story mode kita bakal lanjutin lagi nih yang eventnya isya supaya nanti bisa dapetin si Ultraman ini Hai apa namanya ah biar bisa dapet lah Ultraman fuma satu satu lagi ya salah tekan ini jadi dikurangin karakternya bukan dimasukin wait kita keluar dulu kita ubah dulu timnya ya ini kita ganti sama mebius kemudian alien metron kita masukin juga pastinya itu ya ya ini kemudian next match kita baru ini pinjem karakter dari yang punya orang lain ya pasang di auto biar kita nggak usah tekan ini jalannya ini Ultraman nya tiga yang merah sama perak ya warnanya ya satunya biru ini dari si Ultraman Zero Luna Miracle Aduh beda sendiri ya ya nanti kita akan lihat skillnya si mebius ini seperti apa ya kalau skillnya Ultraman ribut kemarin sih bener-bener enak banget banget ya itu dia tinggal ngeluarin perisainya dan musuh kalau ngedeket itu di perisainya itu bakal kena serang terus ya oke ini lawannya Ultraman Victory kenaik oke mebius udah bisa pakai skillnya nih bentar lagi ya kita pakai skillnya wuh mebius disini pakai mebium shoot ya wow nih jums andalanya si Ultraman ribut ya kalau bisa ini gimana ya kalau dibilang kuat juga rasanya nggak teru kuat-kuat banget lah ya serangannya si mebius tapi lumayan lah seenggaknya jurusnya itu dibikin ikutin ya kayak di serisnya lah ya masih pakai mebium shoot daripada beberapa karakter lain yang jurusnya rada ini kita ada ngawur gitu ya kayak Ultraman Taiga disini kan bukan pakai ini apa tuh namanya eee thorium blaster kan pakenya bakal tendangan gitu oke kita lanjut lagi guys ya nanti kita juga akan main ya coba di mode lain lah ya kalau ada mode yang boss kita bakal coba main mode boss oke ngapasih sih sekarang bakal coba juga di pvp guys ya soalnya pvp itu saya pengen ganti tim juga oke kita coba satu level lagi ya wah abis ini kita coba satu level yang ini yang harpunnya ya ada king joe nya king joe warna putih ini guys ya oke ada legion lohit yang biru warna-warni banget lah guys ya kalau kalian lihat ini musuh kerocok-kerocok di game yang ini Ultraman King of Legends ini ya kita hajar dulu kerocoknya kita akan akhirnya dengan jurusnya medium shoot oke mantap sip kita coba yang di mode hard guys ya hard mode uh lawannya si surugi wah apa-apa lah ya kita coba yang hard yang hard ini kita baru di cap 4 lawannya Glend fire ya oke maju yuk yang ini ini yang Kepakai dulu Membium Shutter Waduh Gagam meninggalmu seluruh Kepakai ini Kepakai ini Wah ketupan ini Ayo kita akhirnya pakai Membium Shutter Membium Shutter Oke Sip Kita coba mode lain guys Saya ingat saya sih masih ada boss Yang tadi pagi saya ketemu itu guys Jadi kita akan coba lawan lagi bossnya Semoga aja sih masih belum beres Kita coba lawan Dengan drag lugil Oke Ini kita nggak bawa Tukang healing sama sekali Jadi kita bakal ngebar-bar ya Oke Bagusnya ganti Ini Gila banget sih jaranya Wah bakalan tewas Bener semuanya Ini Taiga satu kali tepok lagi Aduh Aduh Tolong dong bisa pakai jurus sekali Ya Taiga ternyata Oh belum ninggal Bisa bisa Ayo taiga Lari Lari Ya Gak sempet lari lagi Masuk lagi ke area ini Dipakai jurus Gakal kita gak bisa gagal Oke Kita bakal coba satu Ronde lagi ya Tapi kali ini kita akan Lawan si Kita lawan Grigio King aja deh ya Grigio Ini Regina Susah lah itu Oke Kita maju Kita maju semuanya Maju 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 Ayo Mebius bertahan Mebius Ini Mebius nya yang diserang mulu Atau ada ada Dibakar Dibakar coi Mari kita lari Oke Pake loncat Aduh Untung gak kena ini Ayo serang lagi Aduh masih pada Belum bisa pakai skill Oke Taiga Ngapain pada lari Jauh banget Oke Bisa kah kita malakannya Si sadaranya 70k lagi Aduh mati dua cuy Ya Taiganya bengong Hehehe Taiganya bengong Disitu guys ya Aduh Sisa berapa persen sih dia Sisa 30 36 persen lagi Bisa di kalahin Tapi Ode lah Kita coba lagi mode lain guys ya Kita coba Test mode pvp Ini 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 susah nih Jangan Kalau ini Syukur Aduh Udah Poin mereka udah tinggi banget 400k Jangan dilawan sih Tinggal kita Tinggal kita Baru sadar saya guys Saya di rank 12 loh Waduh Gila kita bisa masuk ini 12 besar ini Waduh Kita coba ya Kita lawan ini ya Rank yang 10 ya Ini old nya kita ganti pake mebius Oke Maju Wah Gila Kirain saya Ini di rank yang jauh banget Tapi ternyata masuk di ini Rank 12 besar Eh 20 besar lah ya Kalau ini 12 lah Oke Kita akan Coba lawan ini ya Waduh Dia punya nya Karakternya ngeri ngeri juga sih Sebenarnya ya Yah Gawat sih ini Masa itu jurusnya siapa ya Healing nya parah banget Ini kalau kita gak bisa ngalahin taiganya Musuh sama Ultraman ini nya Gawat loh Ultraman Zero Ini Luna Miracle nya Kalau gak kita kalahin Bakal repot ya Aduh Udah kalah ini tim kita Oh Pansen Kuat sih taiganya bintang dua cuy Tapi ini kita juga Susah kayaknya punya kemungkinan buat menang itu Susah banget nih Yah sisa si Fuma sendiri dikroyok Mati 3 orang Pasian banget nih Ini canon next nya Bakal naikin juga Si Mega buzzer ya Soalnya tadi saya lihat musuhnya Pake mega buzzer Ini Keren juga sih Oke tapi gak apa-apa guys Yang penting kita Di Ya ini angka 2 Apa namanya posisi 12 gitu Mantap kan Kapan lagi Masuk di range segitu Oke lah kita coba ini PvP Eremetron kita ganti dulu sama Membius Ops Kita ganti pake Eremetron Oke Sip Talangnya mudah aja lah ya Ini sih lawannya kelewat mudah Orang cuma X X Gomoran Sedih Auto kebantai Duma Kita Oke Kita coba sekali lagi Bisa Ini Agulnya Waduh Kita coba aja lah ya Moga aja sih bisa menang Ini dia bawa Ultraman Max Terus tadi ada siapa lagi ya Oh Obermite Terus Ultraman Leo Ada Ultraman X juga X nya yang udah ini ya Pake Armor Gomorrah Terus dia juga punya Mebius Tapi kita yakin saja Dengan kemampuan tim juta ini ya Oke Kebantu nih sama skillnya si Ultraman Ribut Aduh Mebius Mebius kita meninggal Ini Nah kan Mebius kalah deh udah Oke Ada Ultraman Pikes datang membantu Ini serius ya Saya gak punya keyakinan Kita bakal menang Hehehe Masalahnya karakter yang di support itu Bisa dibilang ini Team nyalang Levelnya masih kecil gitu Waduh 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 Ini kalo si Taiga sama Taiga nya Taiga nya belum meninggal lagi Udah Alien Metron kalah Sisa si Zero doang Wah kalah ini Gila Gila Dia karakter SSR nya udah kuat banget ini Main ya Oke Kita balik ke home Coba climb dulu Wih Testa diamond Kita coba gacha ya guys ya Wah gachanya juga gak cukup ini Kutu sepuluh gitu nya Ada mode lain kah yang bisa dimainkan Kita main mode ini sekali guys ya Lalu baru kita udahan Mebius udah ada di dalam tim Jadi langsung saja berangkat Harus Harus ralain musuh sebanyak-banyaknya lagi Wah mebius nya gak dimasukin ya Aduh Sudahlah ya Sudahlah ya Udah teranjur ini main Tadi saya pas lihat di dalam tim kan Mebius udah ada itu kan Taunya ini masih tim yang lama guys Aduh 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 Gatuh Aduh 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 Bisa gak Kita capai ini Tiga puluh Kita butuh lima puluh lagi Wah Kayanya gak dapet Eeeh Tiga lapan Tiga puluh Yah, gak cukup waktunya Kita coba lagi guys ya Tapi kita akan ganti Anggotanya Wah, ulang lagi dari pertama Aduh Oh, ini timnya Oh, Agul ini kita keluarin dari tim Mebiusnya masih gak masuk Di tim masem Oh, gimana caranya ya Dikurangin dulu Oh, Mebius Oke Suma Nah, baru masuk dalam timnya Oke, ini timnya Bisa dibilang udah full attack ya Jadi semoga bisa dapet lah ya Itu ngalahin 45 musuhnya Ayo, Mebius Oke, udah 31 Ini tadi kita Ngulang lagi guys ya Dari yang Apa itu namanya tingkat pertama ya Jadi memang disini untuk Tipe permainannya sama Jadi kita harus ngalahin musuh Sebanyak-banyaknya Sampai Kalau bisa dapet 75 musuh Ini Kita dapet bintang 3 ya Ya, dikit lagi tuh Tanggung bener Uh, dapet juga ternyata Oke, oke Kita ambil yang ini Naikin serangan Oke lah Mungkin segitu dulu guys ya Untuk video gameplay kali ini Ya, semoga video bisa menghibur teman-teman semua Dan Kalau misalnya teman-teman suka dengan video gameplaynya Jangan lupa tinggal like dan share videonya Kita akan ketemu lagi di next video Akhir kata Salam Gamers Adio Sub indo by broth3rmax